Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masih di channel YouTube yang sama ya si Sinta Wati Oke sahabat bunda udah lama ya saya enggak menyapa sahabat bunda semua di rumah karena beberapa waktu lalu saya kurang sehat aduh gigi saya sakit tuh tidak bisa menyapa sahabat bunda semua nah kali ini di kesempatan kali ini saya menyapa Halo untuk yang baru datang ke channel ini jangan lupa untuk subscribe ya supaya saya tambah semangat lagi untuk memberikan konten-konten memberikan ide-ide kepada para bakul kue kepada sahabat bunda semua nih ya Nah kali ini saya mau buat apa kali ini saya mau menunaikan janji saya sama anak saya karena saya beberapa waktu udah lama ya sebenarnya anak saya minta dibuatkan untuk cake karakter cake yang gambarnya idolanya anak saya nih yaitu Kevin Sanjaya karena anak saya suka sekali dengan bulu tangkis dan ngefans banget dengan Kevin Sanjaya jadi dia request untuk dibuatkan cake yang gambarnya kevin Sanjaya tapi bukan pakai edible image ya jadi itu gampang kan tinggal print kalau ini minta dilukis di gambar sendiri di atas kuenya nah gimana caranya bisa langsung aja disimak karena tantangannya kali ini saya akan membuat di atas kue yang ukurannya kecil jadi Korean cake ala-ala Korean cake bento cake gitu ya bisa jadi bekel jadi ini diameternya hanya 10 cm nah gimana langsung aja disimak di video berikut ini Oke kita langsung aja seperti biasa kita cover dulu dengan buttercream nah ini tuh karena diameternya kecil cuman 10 cm ini untuk bento cake ya Korean-Korean cake gitu ada yang bilang kalau tidak mudah untuk meng-cover cake yang kecil sebenarnya sama aja ya sahabat bunda ya caranya tuh sama aja dengan kita cover cake yang ukurannya besar nah bisa saya lapisin dulu setelah itu kita tambal-tambal nih bagian yang masih bolong-bolong yang masih belum rata tinggal di tembel-tambal lagi dengan buttercream kemudian baru kita scraper lagi setelah rapi bagian sampingnya kita rapihkan bagian atasnya menggunakan spatula sahabat bunda tinggal tarik aja dari pinggir ke arah tengah tekan perlahan jangan terlalu kuat setelah itu gambar yang sudah disiapkan tentu saja gambarnya Kevin ya sahabat bunda saya print kecil nah untuk ukurannya kira-kira aja ya sahabat bunda ya jadi biasanya saya print beberapa lembar dan saya cocokkan di atas loyangnya kira-kira ukurannya sudah pas kemudian kita cover kita tutupi dengan plastik wrapping nah sekarang lanjut tinggal kita isi deh karena saya tidak terlalu pandai menggambar jadi saya membutuhkan pola ini contoh ini untuk sketsanya jadi kalau langsung di kue saya khawatir nanti bentuk kepalanya nggak proporsional hidungnya matanya jadi ini untuk gambaran ini untuk bantuan supaya kurang lebih mendekati gambar aslinya nah tinggal diikutin aja ya sahabat bunda untuk bagian mukanya saya pakai warna kulit yaitu pencampuran antara warna kuning dan sedikit pink jadi ini bukan putih ya untuk bagian wajahnya untuk bagian-bagian lainnya tinggal sesuai dengan gambar aja untuk bajunya biru rambutnya hitam dan lain-lainnya kemudian kita ratakan menggunakan spatula disini saya sengaja tidak mau menimpannya terlalu tebal ya sahabat bunda kemudian simpan di lemari peningin sampai dia set sampai dia kaku nah jika sudah perlahan-lahan kita simpan di atas kuenya dan cabut plastiknya nah disini sebenarnya mulainya pekerjaan kita oke sahabat bunda tinggal kita rapikan ya karena tadi tuh buttercreamnya kan masih yang geradakan gitu ya timbul-timbul kurang rapi bisa dirapikan dengan kuas ataupun apa aja ya dengan guntingan kartu yang kecil disitu bisa untuk meratakan setelah permukaannya rata kita bisa tambahkan lagi karena kan tadi belum mirip ya sahabat bunda jadi kita tuh perlu memberikan detail-detail kecil seperti garis wajah, dagu, leher dan lain sebagainya itu untuk mempertegas gambarnya harapannya bisa mendekati Kevin ya aduh mudah-mudahan mirip ya sahabat bunda oke selanjutnya sahabat bunda tinggal ikutin aja seperti yang ada di video semoga bermanfaat selamat menikmati oh ya untuk tambahan informasi untuk cara menulis sahabat bunda bisa cek linknya di deskripsi ya karena saya sudah pernah buat tutorialnya sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat bunda bento keknya sudah jadi dan ini sudah mendapat persetujuan anak saya sudah mirip katanya bunda alhamdulillah oke semoga tadi menginspirasi ini juga bisa jadi ide jualan ya custom cake tinggal kita masukkan ke tempat nah ini saya masukkan kotak bekelnya biasanya bisa juga sahabat bunda pakai kotak sterofoam untuk burger oke semoga bermanfaat dan coba dibuat ya sahabat bunda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati